Hai kelompok buruh bongkar muat di Kabupaten Kuburaya provinsi Kalimantan Barat terlibat keributan pada Rabu 9 Februari 2022 siang keributan ini terjadi di depan kantor bumi Raya grup Jalan Adi Sucipto kecamatan Sungai Raya Kalimantan Barat keributan dua kelompok buruh bongkar muat ini pun sempat menimbulkan kepanikan warga dan lalu lintas di Jalan Adi Sucipto macet ke Polres Kuburaya AKBP Jerol Hayeku mentoi menegaskan bahwa keributan ini murni antara kelompok buruh bongkar muat pada peristiwa pada siang hari ini seperti apa jadi peristiwa ini yang terjadi sebenarnya ini soal masalah koperasi terkait masalah sistem kerja yang belum ada kesepakatan ini sudah cukup lama berlangsung dan sudah dalam proses ditarik oleh pemerintah khususnya ini oleh pemerintah Kabupaten namun pada proses ini belum ada tahap yang dil sehingga ada konsentrasi masa dan pada saat itu mungkin terprovokasi dengan hal yang melihat sendiri bahwa kondisi yang terjadi di lapangan tidak seperti berita-berita yang beredar sudah mampu diredam oleh anggota Polres dimana yang masa tadi berkumpul dan sempat terjadi bersih tegang sudah kita bubarkan sudah kita pertemukan antara yang dituakan di kelompok dan sudah kita redam jadi menunggu bagaimana hasil keputusan dari pemerintah Kabupaten dan mungkin sekaligus mempertegas untuk teman-teman untuk khususnya di Kabupaten Pemuraya dalam hal ini tidak ada kaitan dengan suku agama atau apapun ini murni hanya terkait masalah sistem kerja yang belum dil terkait masalah adanya koperasi baik ini dalam hal kooperasi yang MJP yang yang baru dibentuk oleh skep dari bupati dengan TKKBM begitu pun dengan BKBM antara itu aja hanya sistem kerja tidak ada yang lain dan buktinya semuanya bisa kondusi tidak ada hal-hal yang apa namanya hal-hal yang cukup menonjol dan lalu lintas sudah tembari normal dan kita tentunya mengharap pada masyarakat bahwa kondisi ini sudah normal silahkan untuk dapat melewati jalan ini kemarin tadi cuma ada sedikit kemacetan aja Pak berarti dalam bentuknya tadi apakah ada korban luka atau sepedewa Oh tidak ada tidak ada korban luka hanya ada bersinggungan sempat ada dorong-dorongan sejauh ini karena kita kita juga memberikan arahan kepada niswakan apabila ada hal-hal yang sifatnya melanggar pidana harap-harap segera dilaporkan langsung kita ngambil tindakan seperti itu terima kasih Pak selamat menikmati